Hai Hai guys balik lagi bersama aku di channel azar gaming di video kali ini aku akan bermain game warnet live dan di video kali ini aku akan meracek keracik ya guys seperti aku aku janji di episode sebelumnya dan disini aku sudah ganti nama menjadi warnet live azar gaming azar gamingnya di bawah ya guys dan sekarang masih pagi hari kan harusnya kita harus pergi jam ah maksudnya ke penyihirnya malam-malam tepat jam 00 nah biar cepat guys namanya itu beli jam alien ya guys ini aku udah beli PC kan kalian pasti bertanya-tanya Bang nih PC aliennya dimana nah adanya tuh disini guys jadi nanti disini aku full PC emas cuma beberapa doang terus nanti disini PC alien semua guys sampai titiknya tuh sampai sini nih nanti aku buat jadi dua disini disini sampai sini terus di tengah sini jalan terus untuk ke warnet kalian tengah-tengah sini aku bolongin disini aku enggak tempatin PC nya oke langsung saja we ramai sekali teman-teman langsung saja kita pergi ke malam hari ya guys sekalian aku ngumpulin spesial token ya Nah aku beli jam alien Oh aku udah punya jam alien kalau nggak salah Oh udah dipakai udah dipakai ya udah kita bisa tuh aja Oke beli satu aja satu jam ini enam jam guys jadi kalian harus beli jam alien ini biar udah cepet sekarang itu jam 7 jam 7 berarti tuh enam jam kemudian jam berapa guys Ayo jam berapa berarti kita hitung jam 8 jam 8 berarti ditambah 6 ya 8 tambah 6 itu sama dengan 123456 berarti sekitaran jam 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 2 maleman lah ya udah lebih dong ya ini aku juga udah nambahin satu slot lagi guys untuk aku namanya eksperimen ya guys untuk ambil barangnya nih nah kan jam 2 guys Sudahlah kita cepet-cepet tuh guys ada kamera ada kotak misterius sandal dan garam suci dan pertama-tama aku meracek ini adalah menjadi kalau nggak salah lukisannya Winda guys Winda basudara ya jadi racikannya yaitu ada yang namanya garam suci sandal kotak misterius dan kamera Oke kita harus aja ambil barangnya di penyihir ini ya guys Oke guys ini akan menjadi yang namanya lukisannya Bang Winda guys Oke kita langsung saja keluar guys biar enggak biar cepet-cepet enggak ketutup ya Nah untuk eksperimen yang kedua yaitu tengkorak guys tengkorak ini jika aku kumpulin mereka jadi satu akan menjadi berwarna emas guys beberapa dari kalian pasti sudah ngelihat guys pasti tengkorak ini akan menjadi emas guys jadi antara kombo dari empat tengkorak ini akan menjadi emas ya kita lihat aja ya dari warna putih merah hijau dan biru yuk kita lihat guys apakah akan menjadi emas ya seperti ya menjadi emas karena karena aku udah ngelihat di youtuber-youtuber lainnya guys Oke sudah jadi namanya tengkorak emas guys yuk kita langsung saja ke eksperimen eksperimen berikutnya yaitu eksperimen yang ketiga yaitu yang mana dulu guys ah yang ini untuk eksperimen yang ketiga ada sandal gelas miaw auk eh kotak misterius terus gelas miaw auk dan namanya garam suci Oke kita langsung saja eksperimennya yaitu gelas miaw auk sandal dan kotak misterius dan garam kita langsung saja racik 4 barang ini akan menjadi yang namanya sokoca guys kalau kalian enggak tahu sokoca Mari kita lihat barang-barang seperti apa sokoca sebentar Oke kita sudah meraciknya yaitu akan menjadi namanya sokoca ini dia teman-teman sokoca ya sudah lewat dari jam tiga guys ya Aduh udah lewat dari jam tiga guys gimana ini terpaksa nih terpaksa kita beli jam alien kembali ya guys ya sampai tadi sayangnya tuh jam dua guys baru sampai diracikan yang ketiga yaitu yang sampai sokoca ya ya udahlah guysnya kon aku skip aja sampai jam tiga kembali ya sampai aku nanti eksperimennya langsung di tempat si mbak-mbak penyihir ya guys sebentar ya guys Oke guys nih aku udah jadi jam tiga malam langsung saja kita lanjut ke eksperimen yang keempat yaitu ada toilet kamera garam suci dan kotak misterius Oke kita langsung saja racik ya guys soalnya setiap aku mau ngambil dari situ tuh pasti ya guys ada yang namanya itu iklan jadi makanya aku skip ya jadi ada empat barang yaitu kotak misterius kamera dan kloset dan garam suci kita lihat menjadi lukisan apa gitu ya setauku lukisan napos ya guys aku pengen ada lukisan satu lagi tapi itu lukisannya butuh namanya sendal emas sama toilet emas aku emasnya kurang ya nanti aku mau farming emas ya guys sekalian bikin satu set PC gold ya guys Oke kita langsung saja ambil biar enggak laman biar enggak langsung jam tiga malam berarti tadi aku ngomongnya salah guys jam 12 malam ya bukan jam tiga sorry 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 salah ya saya langsung saja kita pencet guys sebentar ya Oke guys kita sudah akan menjadi apa guys menjadi lukisan painting langkah yaitu napos guys napos sudah sangat berjasa sekalian bagi kita dan para warga-warga di sekitar sini Oke kita langsung saja lanjutin ke eksperimen selanjutnya ada yang namanya kotak misterius sandal garam dan lagi-lagi toilet ya yuk kita langsung saja lanjut ke eksperimen yang kelima yaitu ada yang namanya garam kloset dan kotak misteri dan yang namanya sandal yuk kita langsung saja yuk kita tunggu satu lagi nah dah yuk guys Oke kita sudah menjadi yang namanya lukisan napos kembali tapi ini katanya berbeda ya Apakah kita nanti dua-duanya dipasang akan berubah aku juga tidak tahu guys Oke kita ambilin semuanya ya guys tengkorak emas dan lain-lain nah ini aku tadinya mau adain satu eksperimen lagi yaitu ada kotak misterius garam suci dan satunya lagi itu apa guys kalau nggak salah sendal emas kalau nggak sendal emas toilet emas ya pokoknya itu ya Oke langsung saja kita ke warnet kita untuk memasang lukisan napos dan lukisan dua napos ini apakah berubah atau tidak aku juga tidak tahu kayak kita pertama-temannya semuanya taruh dulu di sini ya Nah ya kita pasang di sini atau kak berubah atau tidak ya Coba kita pasang jangan di sini ya biar mengenang kita pasang di sekitar sini aja ya Ayo kita pasang guys apakah berubah atau tidak kita lihat ya weh berubah guys menjadi painting yang sangat langka yang naposnya berubah menjadi abu-abu ya untuk eksperimen yang keberapa ya ini ya aku lupa dan ini ya apakah akan sama sama guys Oh menjadi sama jadi kalau tadi raci kanan tadi tuh menjadi sama Oh IC IC Oke sekarang ini apakah berubah Oh tidak inilah ekspresi orang yang menang kasino XC nah ini guys kalau misalkan ini kan sama kayak lukisan yang ini nah ini Winda ini lukisannya sama kayak ini guys nah jadi ini sebelum berubah ya yang ini terus yang ini sudah berubah guys jadi seperti ini dan yang yang belum berubah yang masih senang yang belum di penjara dan yang yang sudah berubah yaitu di penjara dan ternyata kesimpulannya teman-teman jadi lukisan napos ini yang tadi eksperimen yang keberapa ya sekitar eksperimen yang keberapa gitu ya Nah ini tuh jadi kalau dipasang di tembok dua-duanya itu akan berubah jadi sedih yang tadinya berubah warna yang warnanya biru senang ada naposnya ada warnanya sekarang sudah berwarna putih dan napos tidak ada warna hijaunya dan ini dia hiasan kita yaitu tengkorak emas dan sekoca dan ini sebenarnya musik ini nutupin nutupin guys ini aku musik taruh di sini aja nih kan nanti disini akan menjadi jalan ya jadi jalan ada musiknya enak nah oke sekarang aku mau membeli meja kantor kita sebelum membeli meja kantor kita terima-terima biling dulu guys aku belum belum beli biling yang itu guys mahal banget guys yang langsung semuanya nih di PCOP ini nah ini diterima semua biling dan disini aku udah beli kursi ya guys nih disini aku udah beli kursi ya dan aku mau ngumpulin SP tapi susah banget ya oke tadi aku pengen beli apa guys Oh ya meja ya meja kantor Oke biar kelihatan sedikit bagus kita pakai meja kantor ya guys jangan pakai meja-meja yang murah gitu ya yuk kita langsung saja pasang disini untuk mengenang semua dari kita meracik-racik sana dan sini Oke kita taruh tengah sini dan ada sokoca dan tengkorak emas silakan buat teman-teman yang mau eksperimen juga bisa tiru ya dan ini dia guys yang namanya semua eksperimen kita yang yang tadinya meracik-racik ya tapi ini lukisan yang di sebelah sini ini nih 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 yang ini nih ini tidak diracik ya guys Oke kita langsung saja ke toko tuker-tuker gold ya jadi kita biar cepat lewat kanan sini guys nah lewat sapu-sapu sini ke teleport kota lain yaitu ketok yang ke kota baru ya terus ke sebelah sini nih nah nih disini nih tempat untuk orang jualan gold ya ini guys jadi kalau kalian mau nuker gold bisa kalian tuker disini dan ternyata dapatnya udah naik menjadi delapan Oke disini ada tulisan nft ya 7 lukisan nft Oke kita langsung saja beli lukisan nft kayaknya aku punya sih tapi itu aku udah beli jadi sekalian ngumpulin SP dan ini ada quest usir tuyul ya kita langsung saja teleport kembali dan aku akan membeli lukisan nft kalau nggak salah ya guys kalian lihat enggak pelanggannya seramai apa nih ini baru 20 doang ya apalagi kalau udah nanti rame banget udah guys langsung kita repot gitu ya Oke sekarang kita beli yang namanya lukisan ya ampun tuyul 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 ya nggak kena guys nggak kena gara-gara aku panik sekalian ininya listriknya mati ya ampun nih gimana ini refleksnya kurang cepet guys sorry 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 aduh panik 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 sorry guys nih uangnya kecuri dikit nggak apa-apa sekalian bagi-bagi lah ya sama tuyul guys Oke ini nft nanti tadi beli 7 ya 123456 dan 7 Oke walaupun duit kita tinggal 99 juta tapi kita relakan saja untuk membeli untuk mendapatkan gold ya guys yang namanya gold yaitu emas dan aku akan membeli satu set PC emas aku akan kasih lihat ke kalian semua jadi berjalananku mendapatkan tiga set PC gold yang tadi yang aku tunjukin ke kalian tadi tiga itu sangatlah lama guys aku ngumpulin gold bisa sampai dua atau tiga hari guys lama banget kan guys ya susah sekali teman-teman emang mendapatkan gold ya dengan cara kalau nggak Oh judi di hoki.exe terusnya ada bisa nukerin disini kadang-kadang ini misinya berubah ya guys bukan cuma lukisan doang nanti ada namanya bisa kursi bisa lukisan bisa meja eh meja nggak pernah sih namanya apa itu guys kipas ya kipas terus bisa jam dan lain-lainnya lagi lah guys jadi seperti itu jadi kalian kalau keliling-keliling keliling kota ini jangan lupa sekalian ambilin koinnya gitu guys biar sp-nya itu cepet naik kalau biar kalian enggak buruk sekalian itu jangan lewat sini nih teleport sapu-sapu ini karena teleportnya itu bayarnya 10 guys nih kalian lihat sp-10 teleport ke dunia lain bukan dunia sih kota ya maksudnya ya ini tadi aku hidupnya di atas sini guys spawnnya dibatu sini pantasan kayak agak tinggi gitu ya tak kirain aku kayak dari atas gitu ya yaudahlah yuk kita langsung saja tukerin semoga aja cukup untuk membeli ya guys Oke kita dapat 8 gold Oke kita disuruh disuruh beli lagi lukisan yang tadi 4 ya tidak apa-apa ya Nah tadi aku udah beli namanya PC emas dan monitor sekarang aku mau membelian namanya keyboard dan mouse gold ku guys kurang-kurang nih kurang nih untuk 15 nih kita beli meja dulu lah ya 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 sudah lah it's ok it's ok nih biar kita nggak buang-buang SP kita kesana aja lagi lewat sini lagi biar nggak kelamaan gitu ya eh biar nggak kelamaan biar nggak boros maksudnya kalau lewat tadi sapu-sapu sana tuh menurutku kurang worth it sih guys kalau misalnya untuk kalian yang SP nya miskin seperti saya ya nah itu enggak worth it guys menurutku kalau lewat situ ya Nah sekarang kita langsung saja muter dan tadi kita disuruh beli lukisan nft ya guys tadi kan aku udah belian namanya PC sama monitor nah jadi aku beli meja dulu karena aku mau taruh disini ya Nah taruh disini yang enggak pas juga enggak apa-apa ya ya guys ada monitor dan PC yuk kita langsung saja pasang jadi ini sama-sama di kanan semuanya ya jadi aku baru punya ini dan monitor kurang keyboard Mouse dan kursi untuk mendapatkan ya sangat lama untuk mendapatkan itu semua ini kita jangan lupa biling guys jadi kalau misalnya kalian sambil mengumpulkan SP gold dan lain-lainnya kalian harus terima-terimain bilingnya gitu ya Oke kita langsung saja beli lukisan nft1234 Oke sudah empat kita langsung saja kembali lagi seperti biaya semoga aja jangan yang namanya lukisan lukisan lagi nih lukisan satu harganya satu juta loh guys mahal enggak guys haduh haduh nih aku harus beli kantong dua lagi guys biar jadi tujuh gitu ya biar enggak bolak-balik bolak-balik tapi sayangnya ya SP ku guys SP ku minim banget gitu ya Jadi aku nggak bisa beli yang lain-lain gitu ya bisanya itu yang aku beli itu pakai LP semua guys nggak bisa pakai SP nah sudah empat nah lapan ini udah berapa menit 17 menit emm tiga menit lagi lah ya guys minimal ya segituan lah ya ini berapa Oh udah-udah Oke kita sudah mendapatkan namanya kartu pos alien Wow oi pramugari gue kemana aja sih Oh sama aja sama aja ini jadi lukisannya seperti ini teman-teman kartu pos alien yang tadinya aku dapat dari kapten yang namanya kapten UFO ya guys jadi kalian bisa dapetin ya itu aku enggak enggak terlalu ngepusih aku biarin aja pelanggan alien ya cuma punya 10 ya berarti kita cukup cuma buat beli mouse yep mouse ya udah lah yuk kita beli mouse nanti mungkin beberapa dari kayak gini aku skip aja guys soalnya nanti bukan sampai 20 menitan ya guys ini aku sengaja agak ditambahin durasi ya biar enggak kelamaan biar aku enggak terlalu singkat gitu ya kalau misalnya kalian mau singkat ya silahkan lanjutin ke menit ke dua puluhan lah ya guys nanti kalian bisa langsung aku mendapatkan satu set visi gold ya guys ini aku sengaja mau lihatin betapa susahnya dapat gold dan aku didorong-dorong sampai sini dan ini aku mau taruh dimana ya udah penuh lukisan sebenarnya jadi aku mau naruh disini aja guys nah disini aja biar cakep nah sudah dan satu mouse oke kurang dua item lagi kita kembali lagi seperti biasa ulang-ulang tadi misinya apalagi guys ya sudah nih aku skip aja ya guys oke guys sebentar oke guys nih aku sudah mengumpulkan gold ya guys sekitar udah sampai dua puluhan tadi ya 24 ya tadi aku kurang beli apa guys kursi sama keyboard oke kita selesai beli keyboard dan namanya kursi gold ku tersisa satu guys ya sudah lah tidak apa-apa kita selesai beli keyboard dan namanya kursi emas kita langsung saja ke warnet kita dengan teleport ya tadi sekitar tiga menit empat menitan sangat lama guys makanya aku skip ya sudah kita langsung saja teleport ke yang namanya warnet kita guys dan ya seperti inilah guys perjuangan dengan mengumpulkan PC gold ya yang dari tadi warnetnya mati sampai dua kali guys ini baru pertama kali loh guys warnetnya mati sampai dua kali aku pernahnya sekali apa tiga kali eh sekali doang sih nggak pernah sampai dua eh pernah sampai tiga sih guys nah dan seperti ini guys ini dialah empat PC emas yang tadinya aku cuma punya dua sudah menjadi dua kali lipat dan menjadi lukisan dari penyihir banyak banget misteri di game warnet life ini dan kalian kalian jangan lupa juga nonton channelnya Bang andy lukito dan dia developernya sendiri ya guys jadi namanya itu adalah ini dia guys yang sebelah bendera-bendera Indonesia ya andy lukito baiklah teman-temanku sekalian untuk episode game warnet simulator sampai disini terlebih dahulu terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini dan kita akan berjumpa lagi di next video dadah teman-teman selamat menikmati